Terima kasih, salam hijau dari Desa Wisata Jambu, Kecamatan Kain Kidul, Kabupaten Kediri, Jawa Timur. Teman-teman, kali ini kita belajar yuk, belajar mengupayakan tanaman alpukat, supaya tanaman itu tetap sehat, tetap kuat, tetap produksi. Nah, kali ini kita belajar juga kegagalan, karena banyak beberapa teman-teman juga maunya juga gagal. Seperti saya juga ada kegagalan. Artinya maunya gagal, ketika tanaman itu dipaksa untuk berbuah yang lebih lebat, maka itu beresiko akan gagal. Gagal bisa juga mengakibatkan kematian pada pohon tersebut. Nah, ini teman-teman, saya tunjukkan alpukat saya, yang karena itu adalah bagian untuk konten juga, saya harus melebatkan alpukat, harus menjaga kelebatannya, sehingga saya upayakan mulai pemberian pupuk MKP, pospat dan kalium, dan juga saya upayakan bagaimana saya semprot dengan vitomik, kandungan CAO, tujuannya adalah untuk mempertahankan bunga dan buah. Namun apa yang terjadi, pohon saya out. Nah, ini teman-teman, ini jangan di-skip, nanti kita belajar juga bagaimana alpukat itu dipot, bertahan hidup seger, sehat, dan buahnya terus ada. Nah, karena nanti belajarnya yang nanti, yang di luar lebih detail, saat ini seperti ini. Ini adalah alpukat mici, mici saya yang buahnya 48 buah, nah, sehingga akhirnya seperti ini, merana seperti ini. Nah, teman-teman, ini adalah mici, yang akhirnya seperti ini. Nah, jatuh. Ini juga gitu. Ini tujuan pembulusan kemarin untuk tujuan pembulusan, tapi ini gagal. Ini karena saya paksa buahnya mencapai 48 buah. Jadi, resikonya seperti ini. Karena apa? Karena kondisi tanaman itu saat memberikan nutrisi ke saple buah, maka tidak kuat, sehingga jadinya seperti ini. Tentu saja, karena di dalam media tanam yang dipot, artinya akar itu hanya di lingkaran pot tersebut. Tidak mampu untuk mengambil dengan jangkauan akar yang lebih luas, sehingga meskipun diberikan nutrisi yang kuat, pupuk yang kuat, vitamin yang kuat, tapi apadah ya? Karena medianya terbatas. Jadi, kemampuan pohon, kemampuan media tanam itu juga salah satunya untuk mengukur kebutuhan buahnya. Nah, kita bisa berbicara aman tentang tanaman buah dalam pot, ketika tanaman buah di dalam pot itu sehat. Dan, menurut saya, jangan terlalu banyak buahnya. Sedikit-sedikit pokoknya ada. Nah, itu teman-teman. Ini sebenarnya masih bisa hidup. Cuman penanganannya harus benar-benar dipotong total. Jadi, mungkin potongnya sampai sini. Sampai sini, sampai sini, sampai sini, sampai sini. Artinya pohon ini akan menjadi jelek. Eman-eman kan, sayang. Sayang kalau kita sudah menanam berbuah, tapi buah gagal. Nah, seperti ini. Ini jenis miti. Jadi, empuknya seperti ini. Karena memang alpukat ini belum waktunya tua, tapi dia sudah mengkerut atau jatuh dengan sendirinya. Yuk, teman-teman. Kita keluar. Hari ini hari Senin ya. Senin tanggal 9. Kita masih ada persiapan kelengkeng juga. Kita langsung jalan-jalan ke sana. Yuk, kita lihat bagaimana belajar caranya tanaman alpukat itu. Buahnya tetap ada, tetap sehat. Selamat siang. Assalamualaikum. Kita ke sana, teman-teman. Kita belajar tentang alpukat ini. Sambil belajar tentang alpukat ini. Teman-teman, ini sambil belajar, kita belajar tentang alpukat ini. Dari Balung Bunda, si belajar. Balung Bunda, si belajar. Mau ambil pesanan yang kemarin. Oh, itu tuh. Ada tamu dari Balung Bunda, si doarja juga. Dengan Andy. Ini monggo binara di sana, sambil nampok, mincik-mincik kelengkeng. Teman-teman, kita langsung belajar juga, kita lanjut. Belajar bagaimana ini nanti diupayakan supaya tetap buahnya tetap ada penghujatan terseger. Ini adalah alpukat telur. Alpukat telur ini akan kita kirim hari ini, hari Senin, tanggal 9 Januari 2023. Kita akan kirim ke tempatnya Bu Neni, yang ada di Tawang Mangga. Kita nggak bisa konsentrasi ke sana, kita konsentrasi belajar aja. Teman-teman, satu pohon alpukat ini, ini kalau karena kelut itu buahnya besar, bisa mencapai 2 kg, maka ini hanya saya buahkan 2, 3, 4. Tapi kalau ini dibuahkan lebih dari 8, itu risiko sekali pada pohonnya. Pohonnya pasti tidak seger, daunnya menguning, terus rontok, akibatnya pohonnya juga seperti itu. Pohonnya semakin kering, semakin kering ke bawah. Jadi, haruslah satu pohon itu dibuahkan di 2, 3, 4. ini kita amankan dengan wrap jeling, yang untuk plastik memungkus buah, seperti ini. Buahnya seperti ini, gedenya. Ini, Alhamdulillah, Bu Neni, Tawang Mangga, menggoyong ini, yang besar-besar, yang gede-gede. Nah, itu teman-teman, jadi ini juga perlu diketahui. Ini juga penting, tanaman buah ini, ini batangnya sudah gede, usianya sudah hampir 3 tahun. Sudah gede, hampir 3 tahun, medianya seperti ini. Pasti pohon ini berbuah terus. Biasanya juga tergantung musim, tetap tergantung musim, tapi bisa kita upayakan, setelah musim kemarau, kita upayakan pembelian, pospat dan kalium, maka akan berbuah dengan sendirinya. Nah, itu ya. Tapi yang jelas, kalau ini nanti terlalu subur, maka pohon ini jelas tidak akan muncul bunga, kalau terlalu subur. Jadi, harus kesuburannya harus dijaga, seperti ini. Ini medianya kering ya, teman-teman. Ini memang media kering itu. Ini masih ada buahnya, tapi planning saya, meskipun ada buahnya, ini juga bisa muncul bunga dan buah kembali. Nah, itu. Terima kasih. Ini ada yang besar-besar, terus ada yang kecil-kecil juga. Itu, teman-teman. Terima kasih. Masih ada tamu saya melanjutkan untuk Bapak, Bapak Beloh dengan tamu. Terima kasih. Saya tunggu di kebun saya, di Desa Wisata Jambu, Kecamatan Kain Kidul, Kabupaten Kediri. Kita belajar sedikit. Angkat ya. Ayo. Ini muncul bunga-bunga. Teman-teman, musim ini sudah mulai panaskan, jadi mulai musim muncul bunga bisa. Itu, teman-teman. Terima kasih. Terima kasih. Itu, teman-teman. Terima kasih. Selamat. Tahun baru sudah terlewati, tapi terus tetap semangat, apalagi di tahun 2023. 2023. Ayo kita tetap menggelurakan untuk menanam dua buahan, menginjaukan bumi kita. Terima kasih. Terima kasih kami mengucapkan salam dan doa buat keluarga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.